Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Jafto dari kelompok 1 Dan di hari ini kelompok saya Yaitu merupakan kelompok 1 Akan menjelaskan tentang proses kedatangan bangsa Eropa Dan juga mengidentifikasi perlawanan bangsa Indonesia Kelompok saya yang berisi dengan saya sendiri Yang merupakan Jafto, Adam, Yildi, Sabita, dan Amaya Pertama akan dimulai oleh saya Yaitu merupakan latar belakang kenapa Eropa datang untuk ke Indonesia Kedatangan bangsa Eropa ke Asia dilatar belakangnya oleh keinginan bergadau Menjelajah ke daerah baru dan bertualang Serta menyebarkan agama mereka Yang pertama merupakan Untuk kedatangannya itu merupakan daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat Biasanya bangsa Eropa datang ke Asia untuk berdagang, menjelajah, dan menyebarkan agama Barang dagang yang diincar adalah rempah-rempah Karena rempah-rempah susah dicari di Eropa dan sedikit jumlahnya di sana Yang membuat rempah-rempah menjadi komoditas berdagangan yang menggiurkan bagi bangsa Eropa kala itu Selanjutnya yaitu merupakan motivasi 3G Yaitu merupakan gold, glory, dan gospel Imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjelajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar Imperialisme dibagi menjadi dua Yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern Dalam imperialisme kuno Penguasaan daerah baru dimaksudkan untuk mendapatkan 3G Yaitu seperti di sebelumnya Yaitu merupakan gold, glory, dan gospel Imperialisme kuno terjadi sebelum revolusi industri di Inggris Sekitar tahun 1870-an Imperialisme modern terjadi setelah revolusi industri di Inggris Imperialisme dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi negara penjajah Dalam praktiknya Imperialisme modern dilakukan dengan menguasai negara lain Sebagai sumber penghasilan bahan mentah dan tempat pemasaran hasil industri Sekian dari saya Dan akan dilajukan dengan teman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia Bangsa Portugis Orang Portugis pertama yang mencoba mencari jalan baru ke Indonesia adalah Bartolomeus Dias Ia meninggalkan Portugis pada tahun 1487 Dan ia menyusuri pantai barat Afrika hingga tiba di Tanjung Harapan Baik di Afrika Selatan Setelah Bartolomeus Dias menemukan jalan ke timur di Tanjung Harapan Baik Upaya mencari jalan ke Indonesia dilanjutkan oleh Fakoda Gama yang berangkat pada tahun 1497 Dan ia berhasil melewati Tanjung Harapan Baik Saat tiba di Pelabuhan Malinda, mereka bertemu dengan para pedagang Arab dan India Pada tahun 1498, Fakoda Gama tiba di Calicut atau India Perdagangan antara orang Eropa dan India tidak ada lagi melewati jalur Laut Tengah Tetapi melalui pantai timur Afrika Pada tahun 1522, D. Albuquerque menuju Maluku dan diterima baik oleh Raja Ternate Mereka diperkenankan berdagang dan membangun benteng di Ternate yang diberi nama Sao Pamlo Bangsa Spanyol Pelopor bangsa Spanyol untuk mencari jalan baru ke Indonesia adalah Christopher Columbus Orang Italia yang berlayar atas nama Kerajaan Spanyol Ia berlayar dari Spanyol ke arah barat pada tahun 1492 Setelah dua bulan, ia sampai di sebuah pulau yang kemudian dinamakan San Salvador Pulau ini terletak di Bahama Columbus awalnya ingin mencapai India tapi gagal Spanyol mencari jalur menuju ke pulauan Maluku yang dikenal sebagai kepulauan rempah-rempah Pada tahun 1519 Bangelana berangkat melalui samudera Atlantik Setelah melewati ujung Amerika Selatan, ia masuk ke samudera Pasifik Pada bulan Februari 1521, Manggalena dan para awaknya sampai di Filipina Ketika mengatasi perang antar suku Manggalena terbunuh, ia kemudian digantikan oleh Juan Sebastiano Elcano Bangsa Inggris Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish Dengan jalur yang dilalui Manggalena Pada tahun 1577, Francis Drake berlayar ke Indonesia Ia singgah di Maluku, Sulawesi, dan Jawa Armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternateh dan kembali ke Inggris lewat samudera India Perjalanan berikutnya dilakukan pada tahun 1586 oleh Thomas Cavendish melewati jalur yang sama Pada awal abad ke-17, Inggris telah memiliki koloni di India dan terus berusaha mengembangkan pengaruhnya di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia Kolonisme Inggris di Indonesia dimulai tahun 1601 dengan ekspedisi yang berhasil kembali ke Inggris membawa lada Sejak awal abad ke-17 telah mendirikan kantor-kantor dagangnya Misalnya di Banten, Aceh, Makassar, dan Maluku Namun armada Inggris tidak berhasil menyaingi armada dagang barat lainnya di Indonesia seperti Belanda Pada tahun 1682, Belanda berhasil mengusir Inggris dari Banten dan merebut perdagangan lada Pada akhir abad ke-17, Inggris terusir dari berbagai wilayah Indonesia dan akhirnya Inggris memusatkan aktivitas perdagangannya di India dan berhasil membangun kota-kota perdagangan Ekspedisi Belanda yang pertama berusaha mencapai Indonesia berlangsung pada tahun 1595 Dipimpin Cornelis de Hoffman, mereka menyusuri pantai barat Afrika lalu sampai Tanjung Harapan Baik Selanjutnya mengaruhi samudera India dan masuk ke Indonesia melalui Selat Sunda Lalu tiba di Banten pada tahun 1596 Armada ini tidak ditermah oleh rakyat Banten karena Belanda bersikap kasar Setelah itu, Cornelis de Hoffman kembali dan tiba di negerinya pada tahun 1595 dengan membawa lada Dan disambut sebagai penemu jalan ke Indonesia Ekspedisi berikutnya dipimpin oleh Jacob Cornelis von Neck pada tahun 1598 dan mencapai Kepulauan Maluku Ekspedisi ini berhasil membawa rempah-rempah dan memberikan keuntungan besar Berbagai armada Belanda kemudian datang ke Indonesia dengan susul menyusul Tahun 1602 dibentuk VOC atau persekutuan dagang Hindia Timur VOC dipimpin oleh Heren atau Dewan 17 Pemerintah Belanda memberikan hak-hak istimewa Hak-hak istimewa VOC tersebut antara lain adalah Hak-hak monopoli dagang Hak membuat dan mencetak uang Hak membentuk tentara Hak mendirikan benteng pertahanan VOC memiliki kekuasaan seperti suatu negara Mereka dapat bertindak bebas Tanpa harus konsultasi lebih dahulu dengan pemerintah Belanda seperti negeri Induk Berdasarkan hak-hak tersebut Pada tahun 1605 VOC berhasil merebut Ambon dan Tindore dari Portugis VOC pada tahun 1609 berhasil menguasai bandah Pada tahun 1610 VOC membentuk jabatan gubernur general untuk mengatur urusan VOC di Indonesia Belanda telah menguasai Indonesia Jayakarta pada tahun 1619 Selanjutnya Makassar pada tahun 1667 dan Banten tahun 1682 Berbagai wilayah di Jawa berhasil dirubut oleh kerajaan Mataram pada abad awal ke-18 Setelah perjanjian ganti tahun 1755 VOC Secara efektif telah menancapkan pengaruhnya di Kesultanan Yogyakarta maupun Kesunanan Surakarta Perlawanan bangsa Indonesia Pedatangan bangsa Eropa tidak diterima begitu saja oleh bangsa Indonesia Di berbagai tempat terjadi perlawanan terhadap penjajah Perlawanan rakyat Maluku Perlawanan rakyat Maluku terhadap pasukan Belanda Terjadi di Pulau Saparua yang dipimpin oleh Thomas Mathulesia Tepatimora pada tahun 1817 Saat itu benteng lurus TD berhasil dan jururkan oleh pasukan Maluku Orang dari sisi Belanda yang bernama van den Berg terbunuh di perlawanan tersebut Belanda pun menambahkan pasukan yang orangnya berhasil dari Ambon Tetapi Belanda tetap dikalahkan Perlawanan rakyat Sawapura juga dilakukan di daerah Ambon, Serang, dan pulau-pulau lainnya Untuk memperhentikan upaya perlawanan rakyat ini Belanda berupaya memblokade Maluku dan mengerahkan pasukannya yang besar Lalu mengambil wilayah Maluku satu demi satu Setelah terhadap pertarungan dasar Banyak orang yang gunggur dan akhirnya patimor dinyangkap oleh pihak Belanda Lalu pemimpin perlawanan diganti menjadi pemimpin perempuan yang bernama Martha Christina Tiahahu yang sayangnya ditangkap juga Ia juga meninggal dalam perjalanan ke tempat pengasingan di pulau Jawa Akibat memberontakan rakyat Maluku terutama rakyat di Sapa Rua dihukum secara berat dan Belanda kembali menopoli rempah-rempah Perlawanan rakyat Jawa Perlawanan rakyat Jawa terjadi ketika dalam pemimpinan Pangeran Dipenogoro terhadap Belanda Yaitu pada tahun 1825 sampai 1830 Perlawanan dibantu oleh senton alibasa para prawiro dirjo, kyaimojo, dan pangeran menghubungi Kemenangan diraih oleh Pangeran Dipenogoro pada pertempuran awal Kemenangan disebabkan karena banyak pasukan Belanda yang sedang bertukas memberhentikan pemimpinan di luar Jawa Faktor lain yaitu Pangeran Dipenogoro mempunyai semangat yang besar melawan penyakitnya Untuk melawan pasukan Dipenogoro, Belanda menyusun strategi untuk memperlima kekuatan musuh Dengan cara membuat Sultan Sepu atau disebut dengan Hameng Kubowono II menyuruh bangsawan yang membantu Dipenogoro kembali ke istana Rencana gagal karena Sultan Sepu tidak lama kemudian meninggal Akhirnya rencana selanjutnya itu membangun benteng stelsel untuk mempersempit ruang garam Dipenogoro Lalu rencana tersebut berhasil dan bersempit daerah Dipenogoro Lalu pada 1830 Pangeran Dipenogoro mempunyai perunding dengan Pinderal Kenoch Pinderal Kenoch menghinati perundingan dengan cara mengingat penyanyian dari perundingan tersebut Yang membuat Pangeran Dipenogoro tertangkap dan diasingkan ke Manado Lalu dipindahkan ke Makassar sampai Belanda meninggal Pelawanan Rakyat Menangkabau Pelawanan terhadap pekosan Belanda yang terjadi di Sumatera berawal dari Menangkabau Berawal dari perang saudara antar kaum adat dan kaum paderi Belanda berpindah dengan kaum adat sehingga kaum paderi pun juga akhirnya melawan Belanda Pelawanan dari kaum paderi dipimpin oleh Tuan Kunan Renci Lalu Datuk Benda Haro, Tuan Ku Pasaman dan Malim Basah atau Tuan Ku Imam Bunjol Adanya perang Dipenogoro membuat Belanda beramai dengan kaum paderi Yang membuat kedua pihak tidak saling menyerang menghormati batasan wilayah satu sama lain Setelah perang Dipenogoro berakhir Belanda akhirnya melakukan serangan dan berhasil merobot Markas kaum paderi di Bunjol yang menyebabkan kaum adat dan kaum paderi Belanda sama setahun kemudian yang membuat mereka berhasil merobot kembali kota Bunjol Setelah itu Belanda mencoba mengandung dembakan kedua pihak kembali dengan cara mengirim senton alibasa Perawi Dirjo dan pasukannya untuk melawan pasukan Imam Bunjol Tetapi tidak berhasil karena senton melakukan kontak rahasia dengan pihak paderi yang membuat ia ditangkap dan diasingkan ke Bengkolo Lalu pada tahun 1837, Bunjol kemudian dibuat Belanda dan Imam Bunjol ditangkap Lalu dibuat ke Ampun lalu ke Minasa Perang terhadap Belanda dicoba diteruskan oleh Tuan Kutam Busim tetapi tidak lama kemudian perang di airi Perlawanan rakyat Aceh Diserang oleh Belanda pertama kali pada 5 April 1937 dengan 3.000 tentara Pemimpin yang memimpin penyerangan ini bernama Mayer Jindra J.H.R. Kohler yang dewas di pengkarangan Masjid Raya Karena kematian Kohler ekspedisi ini gagal Lalu pada bulan November di tahun yang sama Belanda mengiru 3.000 17.000 tentara untuk menyerang ketua kalinya Yang dipimpin oleh Lieutenant General J.F. Sweten yang berhasil merebut istana Sultan Aceh Belanda mengira bahwa Aceh telah menyerah terutama setelah Van Den Heiden menundukan Aceh Raya Mereka lalu menuntuk pemerintah sipil di Aceh Di waktu yang sama ada organisasi Laskar Aceh yang dipimpin oleh Panglinya Polim, Tungku Cik, Dutiro, dan Tungku Ibrahim Terus melakukan perlawanan Dikatakan pada waktu itu Tungku Umar berubah-ubah untuk menyerah tetapi kembali menyerang saat dia dan pasukannya mendapatkan senjatanya kembali Dalam buku D.A.T.H.E.R.S. yang dibuat oleh Dr. Sop Cara mengalahkan orang Aceh oleh Belanda Itu dengan mengadu domba rakyat Aceh antara Tungku dengan Tungku Lalu disuruh abis-abisan orang Belanda yang melakukan tugas ini adalah kolonin J.B. Van Houtz yang membuat Mara Marek Kausal Mara Sose atau pasukan gerak cepat yang menyebabkan pemimpin Aceh gugur dan menyerah satu demi satu Kalawan seperti T.A.Kumar gugur di Nyulabu, Lalu Panglima Polim, dan Kalang dan Sultan Muhammad Daud menyerah yang menyebabkan terbuatnya perjanjian Pelakat pendek yang uang membuat Aceh mengakui kekuasaan Belanda dan ratu kepada perintahannya serta tidak boleh berhubungan dengan negara-negara lainnya Perlawanan rakyat Sumatera Utara Tapanuli Perlawanan rakyat Sumatera Utara terhadap Belanda yang terjadi di Tapanuli berlangsung dari tahun 1878 sampai berakhir di 1907 Jadi membuat perlawanan berlangsung selama 29 tahun Penyerangan Belanda bertujuan untuk memperluas wilayah setelah mengeluasai Sumatera Timur dan Aceh Penyerangan Belanda berhasil mendapatkan mereka kekuasaan atas kota Natal, Mandaling, Angkola, serta Sipirok yang berada di bagian selatan dan timur Tapanuli Belanda menempatkan tentara menempatkan Tentaranya di Tarutung dengan dali melindungi para penyebar agama Kristen yang bergabung dengan Rijunze Zending Tentara Belanda yang berada di Tarutung pun diserang oleh Singamah Raja XII Yang memperkemaskan di Bakara Di bawah pimpinnya Nanhan Kristoffel Belanda berperang di daerah Butar, Bahal Batu, Balige, Siborong-Borong, Lumban Julu, Lagu Boti Pada Juni 1907, Singamah Raja XII memusatkan pertahanan terakhir dari Gugur karena ditembak oleh Belandai yang membuat perang Tapanuli berakhir Putri dari Singamah Raja yang bernama Lovian dan kedua putra Singamah Raja yang bernama Sultan Agare dan Patuan Anggi juga gugur Putra lain dari Singamah Raja seperti Sabi dan Pak Kilim dan Butai dibuang ke luar daerah Patanuli Sedangkan Barita dan Pangadang diasuh oleh pendeta di PA Raja Perlawanan Rakyat Bali Pada masa itu pemerintah Belanda dan Raja-Raja Bali sudah membuat perjanjian yaitu Bali akan membebaskan kapal-kapal yang sudah diambil Bali bila dibayar oleh pemerintah Belanda Perjanjian ini dibuat karena ada hak Tawan Karang yang dimiliki oleh Raja Bali Hal ini membuat Raja Bali mengambil atau merampas kapal-kapal yang berada di perairan Bali Karena pemerintah Belanda melanggar perjanjian tersebut akhirnya hak Raja Bali kembali diperlakukan lagi Pada tahun 1844 Raja Buleleng merampas kapal Belanda yang karam di wilayah perairannya Belanda menjadi pemenerima hal yang dilakukan oleh Raja Buleleng yang menyebabkan ketegangan yang akhirnya menuju perang selama dua tahun Di awal dari Belanda yang menyerang Buleleng dan berhasil menguasai istana Buleleng yang memaksa Raja Buleleng tersingkir ke Jaga Raga Lalu Buleleng mencoba membuat perjanjian kepada Belanda tetapi gagal kemudian Belanda menyerang Jaga Raga Serangan tersebut masih bisa ditangani tetapi pada tahun 1849 Belanda mengirim serangan besar-besaran yang dipimpin oleh jenderal Michelle kepada kerajaan di Bali Jaga Raga akhirnya terkalahkan dan diambil alih lalu Belanda juga berhasil merebut kungkung karangsem dan gianyar Perlawanan Rakyat Sulawesi Selatan Ketika Gubernur General Van Der Kapelan mencoba memperbarui perjanjian bangaya, kerajaan-kerajaan di Sulawesi terutama kerajaan bone menentang keras permintaan tersebut Hal tersebut membuat Belanda mengirim kekuatan militer untuk menaklukkan dan menguasai daerah di Sulawesi Selatan Siasat ini menempatkan kekuatan pasukan di tempat yang dianggap berbahaya dan bekerja sama dengan kerajaan kecil di sekitarnya Pada tahun 1824, 4.000 orang dipersiapkan oleh kerajaan Sopeng dan kerajaan Tanate untuk melawan Belanda Serang Belanda melalui pare-pare mendapatkan perlawanan yang hebat dan yang membuat mereka mendapatkan kekalahan Tetapi pasukan Belanda selanjutnya yang dipimpin oleh Distort dapat mengalahkan perlawanan pasukan kerajaan Sopeng dan Tanate Penyerangan kepada pas-pas Belanda di Pajangkane dan Bakang merupakan perlawanan selanjutnya yang dilakukan oleh kerajaan bone yang dipimpin oleh Sultan Bone Raja Putri Pasukan Belanda di Maros yang dipimpin oleh Kapten Lesler menyerang bone dan mendapatkan perlawanan yang seimbang Karena kewilayah kerajaan bone yang luas meliputi hampir seluruh Semenanjung Sulawesi Selatan Gubernur Jeneral Belanda menyusun serang besar-besaran yang membuat kerajaan bone ditaklukkan pada tahun 1825 Ini menyebabkan kemudahan untuk Belanda melakukan kerajaan-kerajaan Sulawesi lainnya Perlawanan rakyat Kelimantan Selatan Ketidaksenangan rakyat dan beberapa bangsawan pada campur tangannya Belanda kepada pemerintahan Untuk merupakan faktor meletusnya perlawanan rakyat banjar kepada pemerintahan Belanda Ketidaksenangan berada terutama pada pengangkatan Pangeran Tamjidila menjadi Sultan Padahal yang lebih berhak menjadi Sultan adalah Pangeran Hidayat Perlawanan terhadap Belanda dipimpin oleh Pangeran Antasari Rakyat mengepung benteng Belanda di Pangeran lalu Kial Demang Luman bergerak di sekitar Rilam Kiwa Kemudian Haji Nasrun menyerang pos Belanda yang berada di Istana Martapura Tiga tokoh setempat yaitu Haji Boyasin, Kialang, dan Kial Demang menyerang benteng Belanda di Tabanio Selain itu Pangeran Hidayat melawan Belanda dengan cara gerilya Lalu pada tahun 1862 Pangeran Hidayat berhasil ditangkap Belanda kemudian dibuang ke Cianjur Sementara itu Pangeran Antasari meninggal dunia Lalu perlawanan dilanjutkan oleh Gusti Mas Said Pangeran Mas Natawijaya, Gusti Mas Seman, dan Pangeran Perbatasari Yang melakukan perlawanan dalam bentuk perang gerilya Perlawanan menyebar ke berbagai wilayah yang menyebabkan Belanda kesulitan dalam mengatasi perlawanan tersebut Sekian itulah situs saja dari kompok saya Kompok saya yang menjelaskan tentang proses kedatangan bangsa Eropa dan mengidentifikasi perlawanan bangsa Indonesia Yang berisi Jafto, Adam, Yildi, Sabita, dan Amaya Semoga cukup untuk sekarang Terima kasih untuk telah menonton Maaf bila ada kesalahan Sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih